Di tahun 1787 hingga tahun 1791, tentera Austria terlibat dalam perang Habsburg-Otoman untuk menguasai Sungai Denube. Arena miras yang mereka bawa memang tidak banyak. Di seberang sungai, pasukan mabuk mendengar rekan-rekan mereka berteriak Turki. Iakan dari seberang sungai adalah teriakan minta tolong. Mereka yakini bahwa tentara yang mabuk itu adalah pasukan Turki yang menyerang. Tentara non-German mendengar teriakan Halt sebagai Allah dan setelah kala ribuan pria Austria yang sudah terlanjur tewas atau terluka, pasukan Turki yang asli baru saja datang dalam friendly fire perang antara teman mereka. Hai, it's me, Dee, again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Stay strong dan jangan pernah merah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja, you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu kasus perang yang tidak biasa yang terjadi karena tentaranya mabuk dan kemudian mulai saling menembaki satu sama lain. Perang yang tidak biasa ini terjadi di antara tentara-tentara Austria. Pada tahun 1788, saat mereka sedang berperang melawan pasukan Ottoman, Turki. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di-skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya. Agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Pada bulan September tahun 1788, tentara Ottoman tiba di kota Karnsebes setelah beberapa hari melakukan pengejaran kepada pasukan Austria. Di sana, mereka menemukan musuh mereka dalam keadaan kecoba lau dan hancur. Pasukan Ottoman kemudian diem mengamati situasi, mencoba mencari tahu batalion mana yang membinasakan tentara Austria dalam seketika. Setelah diketahui, ternyata itu adalah peperangan antara Austria versus Austria. Gara-gara malam sebelumnya, pasukan kavalir Austria melakukan pesta miras. Ya, miras lagi, miras lagi. Di tahun 1787 hingga tahun 1791, tentara Austria terlibat dalam perang Habsburg Ottoman atau perang Austro-Turki. Bagi Austria, perang ini adalah usaha militer yang dipimpin oleh Kaisar Joseph II yang terbaring sakit di kasur kerajaan miliknya. Ini adalah perang yang sangat sulit bagi Austria karena kurangnya persiapan membuat mereka secara kualitas jauh di bawah lawan mereka, yaitu kekaisaran Ottoman-Turki. Pasukan Austria kala itu terdiri dari warga negara Austria sendiri, orang-orang dari Republik Ceko, Jerman, Perancis, Kroasia, Serbia, dan Polandia. Mereka secara kebangsaan bukanlah orang-orang yang bertandang air Austria, hal itu yang membuat komunikasi di kebum mereka sulit, mengingat mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Pada saat pertempuran Karansebes, Austria berperang melawan kekaisaran Ottoman untuk menguasai Sungai Denub, yang merupakan sebuah titik strategis untuk mengumpulkan persediaan. Pada malam 17 September, pasukan kavaleri Austria melakukan patroli ketat untuk mencegah tentara Turki. Namun saat patroli itu dilakukan, para prajurit bertemu dengan sekelompok pengembara yang telah mendirikan kema di sepanjang sisi lain sungai. Para pengembara itu kemudian menawarkan minuman kepada para prajurit untuk menghibur orang-orang yang lelah setelah seharian bekerja. Ditawari minuman, para prajurit Austria bahkan tidak perlu untuk berpikir dua kali. Singkat cerita, pasukan kavaleri itu bernyanyi sambil minum-minum bersama para pengembara di pinggir sungai. Pada satu titik, dalam pesta miras itu, sekelompok prajurit infantri lain mendatangi para peminum dan meminta untuk bergabung. Para pengembara sedikit keberatan, karena miras yang mereka bawa memang tidak banyak. Pasukan yang sudah mabuk juga nampak menolak permintaan rekan mereka untuk bergabung. Ketika permintaan mereka ditolak, perkelahian pun pecah. Tektok antara kawan ini seharusnya adalah hal yang biasa, namun semuanya berubah setelah tembakan pertama dilepaskan. Kembali ke kota Karansebes, di mana tidak ada minuman, tidak ada pertempuran, dan tidak ada perayaan. Sisa tentara Austria yang bersiaga untuk kedatangan pasukan Turki. Ketika mereka mendengar tembakan dari seberang sungai, pasukan Austria yang sadar secara alami menafsirkan itu adalah serangan musuh. Mereka berteriak, Turki, Turki. Di seberang sungai, pasukan mabuk mendengar rekan-rekan mereka berteriak, Turki, Turki, dan bergegas kembali ke kem untuk membantu rekan-rekan prajurit mereka. Mereka percaya bahwa teriakan dari seberang sungai adalah teriakan minta tolong. Di sisi lain, melihat gerombolan yang mendekat dalam gegelapan, pasukan yang berjaga di kota langsung melepaskan tembakan. Yang mereka yakini bahwa tentara yang mabuk itu adalah pasukan Turki yang menyerang. Setelah diberi tembakan pertama, pasukan yang mabuk pun kini percaya kem mereka sudah diambil ahli oleh pasukan Turki. Mereka pun kemudian juga melepaskan tembakan. Menyadari ada yang tidak beres, beberapa perwira Jerman berteriak halt beberapa kali. Yang artinya adalah berhenti atau stop. Mencoba menghentikan upaya saling balas penuruh. Namun karena keseluruhan pasukan yang terdiri dari berbagai macam kebangsaan, kendala bahasa pun terjadi. Tentara non-Jerman mendengar teriakan halt sebagai Allah dan semakin percaya kalau serangan itu memang benar-benar dari serangan. Pasukan Turki Selama beberapa jam pertempuran Karangsebes berkecamuk. Pertempuran yang diwarnai dengan kombinasi antara mabuk, kegelapan, dan hambatan bahasa membuat seluruh tentara Austria berperang dengan pasukan mereka sendiri. Pada akhir malam, tetkala ribuan pria Austria yang sudah terlanjur tewas atau terluka, pasukan Turki yang asli baru saja datang. Melihat keadaan musuh mereka yang sudah kecow balau, mereka kemudian bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Pada pagi hari, orang-orang Austria menyadari apa yang telah terjadi. Sayangnya pada saat itu, kerusakan telah dibuat dan ribuan tentara terlanjur tewas dalam friendly fire perang antara teman. Mereka benar-benar kacau balau dan sudah tidak memiliki harapan untuk melawan pasukan Ottoman Turki. Jadi, ketika Turki benar-benar menyerang dua hari kemudian, serangan terencana mereka terbukti tidak perlu, hampir seluruh tentara Austria berhasil dilumpuhkan, meninggalkan pertahanan kota dan seluruh wilayah Karansebes sangat mudah untuk direbut. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Video ini memberikan kesimpulan pada kita bahwa miras memang sedari dulu selalu mendatangkan dampak yang buruk bagi tubuh manusia dan perdamaian negara tentunya. Itu. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapatan-pendapat terbaik kalian terkait tembasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!